Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN menjajaki potensi kerja sabah dengan Perancis guna meningkatkan kualitas serta peluang investasi. Pertemuan yang berlangsung di Paris, Perancis itu turut dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindianovian Bakri. Pertemuan dilakukan untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Perancis yang selama ini sudah terjalin. Indonesia menilai Perancis merupakan mitra strategis di dunia. Kolaborasi dengan Perancis dapat semakin memperkuat peluang investor. KADIN pun membuka peluang sebesar-besarnya untuk eksplorasi bisnis antar kedua negara. Sementara Perancis melihat Indonesia sebagai penggerak di ASEAN dan diplomasi regional. It's a pleasure, brethren, to be with you here today and have you. It's a pleasure, Department to be with you this official law firm for decades, in Indonesia and of course in my new Gracias. Maybe in French we can have a few other French friends from local agencies Peace out, Lord.